Intro Umat sedarma yang berbahagia Setelah saya uraikan berbagai jenis bagawat kita dengan ciri khasnya masing-masing Meski belum semuanya saya sebutkan Karena banyak kitabnya ada di pasraman di kampung saya Sementara tayangan ini saya buat di Denpasar Sekarang kita bahas bagaimana orang menafsirkan bagawat kita itu Disinilah tafsiran itu berbeda Karena ada maksud-maksud tertentu Kemana penerjemah mau menggiring pembacanya Ada banyak perbedaan penafsiran Karena itu kita harus hati-hati Begawat kita mana yang cocok untuk kita Sesuaikan dengan kemampuan kita Sesuaikan dengan wawasan kita Sebagai penambah pengetahuan Memang tidak apa-apa Saya membaca semua Begawat kita Yang saya miliki Karena saya Tidak lagi Kena pengaruh apa-apa Saya Bisa menyeleksi sendiri Mana yang cocok Untuk saya Dan mana yang tidak cocok Tapi bagi yang masih labil dalam mencari pegangan Disini kita memang harus hati-hati Saat ini kita sudah diberi contoh Oleh kehebohan Yang berlarut-larut Seorang senator sekelas Arya Weda Karna Ketua umum Cendekiawan Buddha Hindu Indonesia Seseorang yang menobat dirinya sebagai Raja Majapahit Bali Menanamkan pengertiannya sendiri terhadap Seloka Bagawat kita Tentang pemujaan kepada Dewa Kepada Leluhur Dan kepada Tuhan Dia menerjemahkan Seloka itu Secara tidak Langsung Menafsirkannya sendiri Dan kemudian dijadikan Kebenaran mutlak Padahal tidak ada Kebenaran mutlak itu Muncullah istilah Betara lokal Dan seterusnya Seterusnya Kayak telpon di masa lalu Ada lokal Ada interlokal Saya akan memberi contoh Satu seloka saja Agar tak berpanjang-panjang Tapi bukan seloka yang dimaksudkan oleh Arya Weda Karna Saya tidak ingin terlibat dalam kasus ini Saya cari satu seloka Yang umum Yang dampak perbedaannya Masih bisa ditoleransi Yakni Seloka Bagawat kita Percakapan 4 Seloka yang ke-11 Mari saya bacakan Maaf Saya membaca dengan tidak melagukannya Nah bagaimana Nyoman Espenik Menerjemahkan seloka ini Jalan manapun ditempuh manusia ke arahku Semuanya ku terima Dari mana-mana Semua mereka Menuju jalanku Oh parpa Lalu terjemahan Pak Mohan MS Yang dipakai dalam web resmi BHDI Begini terjemahannya Jalan apapun yang diambil seseorang Untuk mencapai ku Ku sambut mereka sesuai dengan jalannya Karena jalan yang diambil setiap orang Di setiap sisi Adalah jalanku juga Oh parpa Bagaimana dengan terjemahan Dharma Yasa Wahai Arjuna Sejauh mana orang-orang menyerahkan dirinya padaku Sejauh itu pula lah aku memberikan berkah Kepada mereka semua Memang dalam segala hal Umat manusia Mengikuti jalan Seperti yang saya sebutkan tadi Dharma Yasa tidak memberi tambahan apapun dalam setiap selokanya Terjemahan yang ia lakukan sudah final Dan penapsirannya diserahkan kepada pembacanya Sekarang terjemahan Bapak Gede Puja Dalam seloka yang sama Bagaimanapun jalan manusia mendekatiku Aku terima Oh Arjuna Manusia mengikutiku Dalam segala jalan Gede Puja Tidak memberi penjelasan apapun dalam terjemahan Baggawat kita Kecuali soal tokoh dan tempat yang sudah saya jelaskan tadi Sekarang coba kita ikuti terjemahan Amir Hamsah Bagaimana juapun manusia itu mendekati aku Kudapatkan mereka Dimana-manapun manusia itu menurut jejakku Ya Prita Putra Puitis dan pendek Yang menarik sebenarnya disini adalah Amir Hamsah menyebut Arjuna sebagai Prita Putra Padahal dalam seloka aslinya berbahasa Sansekerta Arjuna itu disebut Partha Ini artinya Amir Hamsah sangat menguasai Mahabrata Karena ada 24 nama lain dari Arjuna Salah satunya memang ada disebut Prita Putra Lalu bagaimana terjemahan Baggawat kita Menurut aslinya dari kelompok hari Krishna Sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaku Aku mengadugrahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal Wahai Putra Partha Ini satu seloka yang sama Terjemahannya bisa berbeda-beda sedikit Dan seperti biasanya Penjelasan di dalam Baggawat kita Hari Krishna ini Selalu panjang Dan selalu mengagumkan Krishna sebagai Tuhan Betapapun panjangnya penjelasan itu Tetap jalan yang dimaksudkan dalam seloka itu Adalah jalan menuju Krishna itu sendiri Sekarang mari kita Baca bagaimana terjemahan Imade Menaka Baggawat kita yang unik Dalam bahasa Sansekerta Kawi dan Bali Bahasa Sansekerta tidak saya baca lagi Karena sama saja dengan yang tadi Sekarang saya baca bahasa Jawa kununya Yang dia sebut pidata Sekarang saya baca terjemahan dalam bahasa Bali Atau yang disebut Teges Dan tunggil perupayaan jalan Sang nyaratang Mang denungal ring beli Pateh tampin beli makesani Udo hadisang Arjuna Puni kemanusani menganutin pemargan beli Sejeruning sekancan ekaryan manut kepatutan Ini menarik sekali Terlepas dari apakah terjemahan itu tepat Sesuai bunyi seloka dalam bahasa Sansekertanya Disini dibuat kesetaraan antara Krishna dan Arjuna Krishna menyebut Arjuna sebagai adi Adik Dan menyebut dirinya sebagai beli Kakak Unsur pemujaan disini menjadi egaliter Tidak memberi kesan bahwa Arjuna itu Sedang menghadapi seorang awatara Tuhan Awatara Visnu Yakni Krishna Nah umat sedarma Itu baru terjemahannya Yang ada perbedaan sedikit-sedikit Lalu bagaimana dengan urayanya Atau penafsirannya Disini ada beda yang sangat prinsip sebenarnya Nyoman Espendet mengartikan jalan itu sebagai jalan karma Atau karma yoga Dan jalan ilmu pengetahuan Atau jenana karma Apapun yang dipilih Apakah jalan memuja Tuhan lewat kerja Atau memuja Tuhan lewat ilmu pengetahuan Semuanya diterima Karena semua jalan itu menuju ke arah Tuhan Pak Pendet jelas menyebutkan jalan itu adalah jalan upacara Jalan sembahyang Jalan palsapah atau tatwa Jalan meditasi Yang semuanya menuju satu Tuhan Semua jalan itu bisa ditempuh Dan Krishna tidak mengarahkan pada satu jalan saja Saya setuju dengan penafsiran ini Saya lama bergaul dengan Pak Nyoman Pendet Beliau seanggap seorang guru Dan juga sahabat saya Karena saya sama-sama bergabung Mendirikan forum cendikiawan Hindu Di tahun 1991 Pak Nyoman Pendet Begitu rendah hati Saya dijadikan ketua umum Dan beliau Mau menjadi wakilnya Kami berdua bukan penganut Sang Pradaya apapun Penafsiran ini menurut saya Sesuai dengan budaya Bali Jalan apapun yang ditempuh Apakah cuma ngayah di pura Menjadi pemangku Menjadi pecalang Menjadi juru kidung Menjadi sulingih Tetap merupakan wujud bakti kepada Tuhan Jika ada upacara di pura Itu kurang lebih Kalau kita sederhanakan Penafsiran ini menurut saya Yang lebih benar Karena Dalam begawat kita Urutan-urutan sloka itu Sudah jelas dari awalnya Dimana sebelumnya Krishna banyak memberikan Wujanan kepada Arjuna Tentang berbagai jalan Yang bisa digunakan Untuk sampai padanya Termasuk jalan itu adalah Karma Yoga Dan Janana Yoga Tetapi seorang guru spiritual Seperti Mohan MS Beliau ini keturunan India Tetapi sangat membaur Dengan masyarakat pedesaan Punya tafsiran yang lain Jalan itu menurut Mohan MS adalah Agama Atau kepercayaan Atau keyakinan Tersendiri Jadi Agama Atau keyakinan Apapun yang dipeluk manusia Tujuannya sama saja Menyembah Tuhan Saya kutip penafsiran Mohan MS Yang lengkap Dari sloka ini Jalan kepercayaan Jalan kepercayaan Atau agama Apapun juga Yang diambil Seseorang Untuk mencapai Yang Maha Esa Adalah jalannya juga Jadi setiap manusia Menurut Bagawat kita Berhak untuk Menentukan jalan Apa saja Yang diinginkannya Untuk mencapai Yang Maha Esa Dan di ujung Jalan itu Berdiri Yang Maha Esa Menyambutnya Karena baginya Semua jalan itu Akan berakhir Pada Suatu ujung Jadi Tidak ada Agama yang Dibeda-bedakan Tuhan yang Maha Esa Karena tujuannya Baik Yaitu Kearahnya Semata Walaupun Dalam pengertiannya Manusia Sering Salah Mengertikannya Bagi seorang Hindu yang Sejati Semua Kepercayaan Terhadap Yang Maha Esa Dan agama Adalah Sama Yaitu Jalan ke Yang Maha Esa Semata Dan tidak ada Alasan lain Untuk mengubah Atau Mempengaruhi Orang Yang beragama Atau Berkepercayaan Lain Untuk masuk Ke agama Hindu Seorang Hindu yang Baik Akan Selalu Tunduk Dan Hormat Melihat Tempat-tempat Pemujaan Agama Lain Karena Baginya Yang ia Lihat Adalah Jalan Dan Tujuan Yang Satu Yaitu Jalannya Yang Maha Esa Demikian Saya baca Penafsiran Dari Pak Mohan MS Beliau Ini Saya Kenal Baik Dan Semasa Hidupnya Saya Sering Ke pasraman Beliau Di Cisarua Bogor Kalau Beliau Pun Datang Ke Bali Ingin Berkunjung Ke pasraman Saya Dan Menginap Di Lereng Gunung Batukaru Jadi Pak Mohan MS Ini Mengartikan Jalan Itu Adalah Agama Agama Apapun Yang Dipeluk Sama Saja Menuju Tuhan Itu Yang Dia Maksudkan Selintas Memang Benar Karena Itulah Sloka BGI Ini Sering Dipakai Oleh Kalangan Misionaris Agama Lain Di Bali Di Tahun 1960 Sampai 1970 Untuk Mengalih Agamakan Orang Bali Yang Hindu Konon Banyak Orang Bali Beralih Agama Pasca Meletusnya Gunung Agung Jika Digunakan Kata-kata Yang Sederhana Sloga Ini Diartikan Begini Sudahlah Untuk Apa Beragama Hindu Yang Ruwet Pindah Ke Agama Lain Saja Yang Lebih Simple Toh Kitab Suci Hindu Bhagawat Gita Membolehkan Semuanya Itu Agama Itu Hanya Jalan Saja Sama Saja Semuanya Jalannya Sama Saja Menuju Keduhan Jadi Keluar Dari Hindu Masuk Ke Agama Lain Ya Sama Saja Luar Biasa Perbedaan Penafsiran Ini Membawa Dampak Saya Sering Berdebat Dengan Al-Mahum Pak Mohan Soal Ini Dan Saya Selalu Menegaskan Bahwa Saya Toleran Terhadap Orang Yang Berpindah Keyakinan Karena Memeluk Agama Itu Adalah Hak Asasi Yang Dilindungi Konstitusi Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar 1945 Tapi Sebagai Pendeta Hindu Saya Tentu Wajib Fanatik Terhadap Agama Saya Karena Itulah Sloka Megawad Gita Percakapan Empat Sloka Kesebas Itu Saya Artikan Jalan Itu Bukan Agama Tapi Menyangkut Masalah Profesi Yang Ingin Kita Lalui Jadi Demikianlah Umat Sedarma Yang Baik Sudah Terlalu Panjang Saya Memberikan Pandaman Yang Intinya Adalah Kalau Kita Sudah Siap Menerima Perbedaan Dan Wawasan Kita Cukup Memadai Kitab Bagawat Gita Yang Manapun Baik Kita Baca Sebagai Pengetahuan Dan Melihat Pemikiran Yang Berbeda Namun Kalau Kita Tidak Siap Mulailah Dengan Bagawat Gita Yang Penafsirannya Tidak Tidak Mengarah Kepada Penafsiran Kelompok Atau Aliran Apalagi Sampradaya Bagawat Gita Pak Pendid Bagus Bagawat Gita Darmayasa Bagus Selain Bagawat Gita Profesor Mantra Dan Pak Puja Yang Memang Sangat Standar Lebih Baik Lagi Kalau Membaca Bagawat Gita Disertai Diskusi Sehingga Saling Memberi Masukan Apa Arti Sloka Yang Dibaca Itu Namun Yang Penting Menurut Saya Diingat Adalah Belajar Agama Hindu Bukan Diawali Dengan Membaca Bagawat Gita Tetapi Pelajari Kitab-kitab Upadesa Bahkan Tetua Kita Pernah Menyebutkan Pelajari Itihasa Sebelum Mempelajari Weda Belajar Dulu Pancasrada Trikaya Parisuda Sadripu Doa-doa Sehari-hari Banyak Yang Perlu Dipelajari Terlebih Dahulu Sebelum Kita Membaca Bagawat Gita Yang Begitu Indah Sairnya Tetapi Harus Kita Kupas Kulitnya Secara Terus Menerus Dengan Wawasan Yang Lebih Luas Demikian Pesan Terakhir Saya Semoga Ada Manfaat Sampai Jumpa Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Channel Saya Ini Karena Saya Akan Memberikan Wacana Yang Berkesinambungan Tentang Bagawat Gita Sarasamus Jaya Dan Kitab-kitab Suci Lainnya Rahayu Om Om Santi 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 Om R teu Ad ? Par Se Jangan Get